Intro Kejaksaan negeri Surabaya menyerahkan pengembalian barang bukti kepada lembaga perlindungan saksi dan korban dalam perkara pidana investasi bodong, penipuan dan pencucian uang terpidana Mingus Umbo atau Penetras Global Karya atau yang dikenal dengan viral blast senilai 1.850.000 dolar Singapura yang jika dikonversi ke rupiah kurang lebih senilai 21 miliar rupiah Bertempat di Kantor Kejaksaan Negeri Surabaya Jumat 17 November 2023 hadir dalam penyerahan tersebut Wakil Ketua LPSK Antonius PS Wibowo Gajari Surabaya Joko Budi Darmawan dan Kasi Intel Putu Arya Wibisana Penyerahan tersebut merupakan uang pengembalian atau restitusi terhadap 905 korban dalam perkara pidana investasi bodong PT Trust Global Karya yang telah berkekuatan hukum tetap atau inkrah Sesuai dengan keputusan Mahkamah Agung pengembaliannya dilakukan secara proporsional terhadap masing-masing korban melalui LPSK Halo Saudara, selamat datang di Podcast Rumah Aman episode 12 Putusan Perkara Indosurya dan Viral Blast Inspirasi Perjuangkan Hak Restitusi Melalui LPSK Saya Mutia Maharani sebagai host akan memandu Anda pada podcast ini Setelah hadir di tengah-tengah kita Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Bapak Antonius PS Wibowo yang juga menjadi salah satu penerima penyerahan pengembalian barang bukti kepada LPSK TPPU Viral Blast senilai 1.850.000 Singapura Dolar atau yang setara dengan 21 miliar rupiah Apa kabar Bapak? Kabar baik Mutia Baik, Pak kasus investasi bodong ini kan bergulir ya sejak 2022 bahkan permohonannya menjadi yang tertinggi ke LPSK Namun kini dari sekian platform salah satunya Viral Blast kita berhasil mendapatkan hak restitusinya untuk ke 905 korban Nah apa sih dasarnya LPSK ditugaskan untuk membagikan aset terpidana dalam pembunuhan hak restitusi korban investasi bodong ini? Oke, dasar yang menjadi tugas LPSK membagikan aset terpidana ini adalah surat perintah Kepala Kejaksaan Negeri Surabaya dimana perintah dari Kepala Kejaksaan Negeri Surabaya ini menjadi alat eksekusi dari putusan Mahkamah Agung tepatnya adalah putusan Mahkamah Agung tanggal 2 November 2023 dalam perkara kejahatan penipuan pencucian uang PT Trust Global Karya yang terkenal dengan nama Viral Blast Betul Kemudian kalau kapan dan bagaimana proses ini Pak bergulir? Ya Kapannya itu sebetulnya sudah dimulai sekitar 2 minggu yang lalu Jadi pada 2 minggu yang lalu itu LPSK sudah menerima sejumlah uang sekitar 6,9 miliar dari Kejaksaan Negeri Surabaya masuk ke rekening penampungan LPSK Kemudian pada minggu yang lalu itu juga diserahkan kepada LPSK uang tunai itu sejumlah sekitar 1.850.000 Singapura Dolar kemudian apartemen, rumah dan juga mobil Jadi sudah 2 tahap kita menerima aset atau barang bukti dari Kejaksaan Negeri Surabaya Baik, sebetulnya sudah 2 kali ya Pak ya Kemudian proses sebelumnya nih apa saja yang dilakukan LPSK selama ini? Ya Proses sebelumnya itu tentu kita harus bicara tentang permohonan fasilitasi restitusi yang diajukan oleh sekitar 900 orang lebih korban tindak bidana penipuan pencucian uang PT Trust Global Karya Nah permohonan itu masuk ke LPSK itu sekitar bulan Mei 2022 Nah setelah permohonan masuk LPSK melakukan pemeriksaan yang sifatnya syarat formel, syarat materiel Syarat materiel itu LPSK perlu melihat mengecek tentang bukti dukung kerugian kemudian verifikasi klaim dan juga yang terpenting adalah LPSK harus menentukan nilai kewajarannya Nah berdasarkan verifikasi dan perhitungan yang dilakukan oleh Satgas ganti kerugian LPSK ditemukan nilai kewajarannya itu sekitar 118 miliar Nah setelah itu kemudian pada sekitar November 2022 LPSK menyampaikan permohonan restitusi ke pengadilan negeri Surabaya Baik, baik Kemudian nih Pak bagaimana proses penyerahan ini? Seperti apa? Oke Proses penyerahan kerugian korban itu akan dilakukan secara tunai dan juga dilakukan secara bertahap Nah yang tunai itu tentu kita akan berikan yang berupa uang Sedangkan yang berupa barang baik itu barang bergerak maupun barang tidak bergerak ya misalnya rumah atau apartemen itu akan dilakukan secara bertahap karena harus melalui proses lelang terlebih dahulu Oh ya, baik Kemudian dengan penghitungan sistem kerugiannya ini seperti apa tuh Pak? Ya Diktum dari putusan Mahkamah Agung ini kan bunyinya aset terpidana itu dibagikan kepada para korban secara proporsional Nah dalam rangka itu maka LPSK akan bekerja sama dengan korban ya melalui paguyupan korban dan juga melalui pendamping korban ada dua lawyer seingat saya untuk mencari kesepakatan tentang perhitungan yang proporsional itu seperti apa Tentang rujukan nih Pak tentang peraturan rujukan peraturan yang mengatur restitusi tersebut itu dari mana Pak? Ya sebetulnya rujukannya banyak Tetapi pada tingkat yang paling teknis ya kita mesti merujuk kepada PERMA nomor 1 tahun 2022 itu tentang tata cara penyelesaian permohonan dan pemberian restitusi dan kompensasi bagi korban tindak pidana Oke baik-baik itu yang mau rucut ya Pak ya atas restitusi nih ya yang telah dikabulkan oleh hakim kemudian langkah apa yang akan LPSK lakukan ke depan? Oke secara singkat langkahnya itu nanti dua gitu ya yang pertama kita akan melakukan verifikasi barang bukti dalam hal ini adalah aset milik terbidana yang sudah disita oleh APH Nah setelah melakukan verifikasi barang bukti maka kemudian nanti LPSK akan melakukan lelang Nah setelah lelang selesai didapat uang barulah kemudian nanti akan dibagikan kepada 905 orang korban Dari semua proses ini Pak apa saja tantangan yang Bapak dan LPSK hadapi? Ya tantangan bisa dibagi dua ya pertama adalah tantangan dalam tahap penghitungan restitusi yang diajukan oleh 905 orang korban nah tantangannya adalah ini kan korbannya banyak banget nih 905 orang dan tersebar di seluruh Indonesia itu tantangan pertama tantangan yang kedua adalah sekarang ini LPSK harus mengelola aset yang tadi saya sampaikan aset yang menjadi barang bukti kejahatan penipuan dan pencucian uang ini nah kemudian tantangan yang ketiga adalah teknis membagikannya kepada para korban nah korban ini mutia sebetulnya kalau di klaster-klaster itu ada 4 klaster nih nah klaster pertama adalah korban-korban yang dibawah koordinasi paguyuban yang kedua adalah korban yang didampingi oleh lawyer ini ada dua kelompok lawyer nih yang mendampingi korban kemudian yang ketiga adalah korban-korban yang sifatnya mandiri atau perseorangan nah semua korban ini harus dijangkau oleh LPSK untuk diberikan kerugihannya terkait dengan kasus serupa nih apa yang dalam perkara investasi bodong ini ada lagi gak Pak yang menjadi perhatian? ada mutia ya ada juga perkara investasi yang agak mirip dengan investasi bodong viral blast ini adalah yang kita kenal dengan tindak pidana perbankan dan pencucian uang yang dilakukan oleh kooperasi simpan pinjam Indosurya nah ini juga korbannya di bawah naungan LPSK dalam konteks memperjuangkan fasilitasi restitusinya ini juga sudah inkrah dan sudah dibentuk tim gabungan antara kejaksaan agung dan LPSK di dalam rangka membagikan barang bukti berupa aset terpidana untuk dibagikan kepada ratusan korban kooperasi simpan pinjam Indosurya yang kedua yang sekarang masih berjalan ini mutia ini ada perkara yang namanya adalah perkara ATG yaitu auto trade gold ini juga sama ini mirip dengan investasi ilegal ini sekarang perkaranya sedang berproses di Kejaksaan Negeri Malang dan LPSK juga mendapat kepercayaan dari para korbannya untuk memfasilitasi restitusi oke baik pak kemudian pihak-pihak yang terlibat ini siapa aja pak dalam penangan restitusi? ada banyak mood gitu ya bisa dikelompokkan menjadi dua kelompok gitu ya yang pertama adalah APH aparat penegak hukum yang disini terdiri dari kepolisian kemudian Kejaksaan Negeri Surabaya kalau dalam konteks Virablas kemudian PPA ya Pusat Pemulihan Akset Kejaksaan Agung RI kalau ini dalam konteks KSP Indosurya kemudian tentu saja pengadilan ya karena pengadilan yang memeriksa dan memutuskan perkara ini dan kelompok yang kedua adalah pendamping korban karena pendamping korban ada dua yaitu Pak Kuyuban korban dan lawyer oke baik terakhir Bapak harapan Bapak sendiri nih terkait proses ini yang panjang ini apa saja Bapak? kalau boleh tahu ya harapan untuk penyelesaian pembagian aset Virablas ini ada dua pertama adalah para korban di bawah koordinasi pendamping dan juga Pak Kuyuban itu mohon dapat mengikuti prosedur yang ditetapkan oleh LPSK yang kedua tentu saja adalah bersabar karena ini menyangkut aset yang tidak kecil jumlahnya 100 miliar lebih jadi bersabarlah dan percayalah bahwa LPSK akan profesional akan transparan dan juga akan accountable di dalam membagikan aset ini untuk ganti kerugian kepada para korbannya begitu Mutia ya baik Bapak Antonius PSB Bowo Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban terima kasih banyak Bapak untuk waktunya di podcast Rumah Aman episode 12 ini terima kasih kembali Mutia sukses selalu ya untuk LPSK amin Bapak terima kasih banyak selamat menikmati